Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di channel Iban. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara merender sebuah tampak, sebuah bangunan seperti ini. Ini waktu itu klien gue modelingnya menggunakan Google SketchUp, kemudian gue render mentah menggunakan Lumion dan Ritesh menggunakan Adobe Photoshop CC 2019. Buat teman-teman yang belum bisa atau belum mengerti cara menggunakan Adobe Photoshop CC 2019, teman-teman bisa cek video gue yang denah maupun potongan, karena disitu gue sudah menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan dan juga tools-tools yang dipakai di Photoshop CC 2019. Oke teman-teman, ini adalah gambar sebelum gue Ritesh menggunakan Adobe Photoshop CC 2019. Oke teman-teman, sekarang kita lompat ke Photoshopnya teman-teman. Di sini seperti biasa dari Lumion, gue merender itu yang gue butuhkan adalah si material ID ini. Fungsinya untuk apa? Supaya kita bisa menseleksi material-material yang kita butuhkan secara mudah. Kenapa secara mudah? Karena di sini dia akan auto snapping material yang sama. Contoh, misalkan di sini gue pengen nge-snap si atapnya teman-teman. Nah, walaupun kelihatannya di sini sama teman-teman, di bagian ini dan juga bagian bawahnya ini namanya berbeda. Sehingga dari nama berbeda pun dia akan memberikan warna yang berbeda pula. Jadi di sini gue contohin satu kali aja. Kita pertama ke material ID-nya, terus udah gitu teman-teman misalkan mau selek kaca deh. Teman-teman tinggal klik seperti ini, yang warna si hitam ini. Nah, tapi di sini tipsnya adalah teman-teman harus matiin si continuous yang di atas sini nih. Kalau misalkan teman-teman cek list si continuous-nya, dia akan nge-selectnya. Ini menggunakan magic wand ya, by the way. Ini magic wand tuh selection yang di bagian kiri ini. Dia akan nge-selectnya per edging terluarnya doang. Contohnya, seperti ini yang segitiga sama kaki nih. Nah, bisa kita lihat di sini dia akan menseleksinya hanya warna hitam yang ketutup teman-teman. Ini kan bisa kita lihat ketutup kan warna hitamnya. Ini udah ungu-ungu biru. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau selection si kacanya, pastikan continuous-nya teman-teman uncheck. Kemudian teman-teman single select. Nah, setelah di-select, teman-teman balik ke layer basic-nya. Kemudian teman-teman di sini ctrl-j untuk duplicate layer. Ini kalau misalkan kita hilangin, dia akan jadi seperti ini. Nah, ini bahkan sampai mobil-mobilnya juga keselek. Soalnya nih, pas di Atlantis-nya mungkin sama teman-teman kodenya. Gue lupa lupa ingat sih. Oke teman-teman, itu adalah contoh selection material dari material ID ini teman-teman. Oke, sekarang kita akan lanjut membahas bagian foreground dan juga background-nya teman-teman. Di sini yang perlu diperhatikan adalah, ini kan ada layer gue nih. Layer basic kita. Di bagian bawah ini adalah untuk si bagian background. Ini background ini. Kemudian di bagian atasnya layer ini adalah untuk bagian foreground. Yaitu untuk edit bagian yang gue arsir nih, yang gue foreground atau yang di depan bangunannya lah teman-teman intinya. Oke, sekarang kita akan langsung bahas aja untuk background-nya teman-teman. Di sini kalau misalkan kita lihat. Nah, di sini gue memberikan langit seperti ini teman-teman. Ini langit, kemudian di sini ada bangunan-bangunan, ada awan, ini ada awan juga, ada awan juga, dan awan juga. Oke teman-teman, harus download brush dulu teman-teman. Jadi itu ini bangunan gue menggunakan brush. Nah, brush-nya itu teman-teman cek di video gue yang dena atau potongan itu ya. Gue udah ada cantumin juga untuk link brush. Jadi secara gampang di sini gue contohin aja. Di sini tuh ada brush untuk pohon, ada untuk mobil, ada untuk orang, dan sebagainya teman-teman. Pokoknya udah banyak banget deh. Teman-teman tinggal download dan tinggal mengaplikasikannya di renderan teman-teman supaya lebih cepat. Nah, di sini gue contohin yang cloud teman-teman. Misalkan di sini gue pilih cloud seperti ini. Kemudian kita tinggal ke sini dan kita new layer nih. Kita new layer dan tinggal klik. Bisa kita lihat langsung jadi awan. Di sini kita kasih warna putih deh. Nah, bisa kita lihat langsung jadi kan. Teman-teman kemudian bisa mainin juga opacity-nya. Nah, seperti itu teman-teman. Langsung jadi kan awan. Dan ini masih banyak banget tipe-tipe brush lainnya. Teman-teman langsung cek dan install aja tipe-tipe brush tersebut. Oke, kita lanjut teman-teman. Sekarang kita akan membahas untuk di atasnya itu ada apa aja ya. Langsung kita naikin. Nah, di sini gue tuh menambahkan. Eh, sorry. Ini brush-nya gue ganti ke yang bulat dulu. Ini gue menambahkan bangunan belakangnya. Kemudian di sini gue menambahkan untuk kacanya teman-teman. Kacanya gue bikin rada terang. Nah, ini caranya gimana sama kayak tadi. Jadi, pertama gue select dari material ID. Setelah gue mendapatkan layer si kacanya. Nih, gue kasih lihat. Ketika gue mendapatkan si layer kacanya, di sini gue kasih terang-terangin. Nah, gimana cara kasih terangnya? Di sini teman-teman ke layer kaca ini. Kemudian teman-teman klik yang brush nih teman-teman. Terus teman-teman pilih modenya yang color Dutch. Di bagian kiri atas nih teman-teman kasih mode color Dutch. Kemudian sini teman-teman tinggal warnain. Ini warnanya teman-teman gue merahin deh supaya kelihatan. Eh, sorry. Ini settingan brush-nya jangan lupa di setting dulu. Yang soft. Nah, dia akan langsung jadi. Seperti ini teman-teman. Tuh, jadi merah gitu. Nyalakan. Nah, itu caranya bagaimana membuat kaca seolah-olah dia terang. Oke, lanjut teman-teman. Di sini gue kasih terang-terangan lagi. Ini bagian dalamnya nih. Gue kasih dia seperti ada bangunan-bangunan dari luar. Supaya menandakan dia memantulkan bayangan-bayangan dari bangunan sekitarnya teman-teman. Tuh, ini gue kasih juga. Masih kasih, kasih juga. Oke, teman-teman. Lanjut lagi di sini layar atasnya. Di sini gue mulai kasih pohon nih teman-teman. Ini gue pohonnya itu download dari Google. Gue cari PNG. Standar aja. Kemudian di sini gue tambahin cahaya lagi. Sama seperti tadi gue menggunakan color Dutch. Ini masih sama. Gue memberikan pencahayaan-pencahayaan pada bangunan. Ini pohon, pohon. Ini masih pohon teman-teman. Ini di bagian atapnya gue bikin dia rada terang. Supaya kesannya bias dari dalam. Kemudian di sini bagian depan gue kasih rumput teman-teman. Ini masih pohon, pohon. Layar kopi, layar kopi. Pokoknya pohon semua nih teman-teman. Lanjut, lanjut. Di sini gue tambahin pohon lagi. Bagian depan ada pohon. Bagian dalamnya ada pohon. Nah, ini teman-teman. Di sini gue tambahin dia. Pohon bagian depan ini. Kemudian gue tambahin dia dari brush. Dari brush ini gue tinggal mainin si opacity-nya doang. Supaya dia kesannya ada bias-bias warna oranye. Kemudian di sini gue kasih untuk lampu. Lampunya gue kasih kesan menyala seperti ini. Sama seperti tadi gue menggunakan color Dutch. Sekali lagi ya kalau misalkan teman-teman lupa. Teman-teman ke color Dutch. Teman-teman warnain kuning. Misalkan seperti ini. Teman-teman klik. Bisa kita lihat dia akan menjadi kesan menyala seperti ini. Lanjut lagi teman-teman. Di sini naik. Kita naik layer. Ini gue kasih pohon-pohonan di bagian belakang bangunannya. Ini gue kasih rumput-rumputan kecil. Walaupun sebenarnya itu kesannya kayak gak penting ya teman-teman. Dia tuh kecil banget. Kalau misalkan gak diperhatiin ya gak kelihatan. Cuman sebenarnya yang kecil-kecil ini membuat trenderan teman-teman itu menjadi bagus. Oke yang terakhir sini gue memberikan gradient fill. Ini gradient fill. Teman-teman bisa pakai atau enggak sih. Ini akhirnya gue juga gak pakai ini gradient fill-nya. Kayaknya terlalu pucat jadinya teman-teman. Nah kalau udah disini teman-teman tinggal ctrl shift alt e untuk menggabungkan semua layer di bawahnya. Dan seperti biasa teman-teman ke filter, kamera raw filter. Teman-teman pastikan apakah di gambar teman-teman itu ada over exposure atau enggak. Caranya adalah di bagian kanan ini teman-teman klik sekali. Kalau misalkan gambar teman-teman over exposure dia akan menjadi merah seperti ini. Nah seperti ini teman-teman. Kalau misalkan gambarnya teman-teman itu merahnya terlalu banyak teman-teman harus mainin exposure dan juga highlights-nya. Kontrasnya juga sih bisa. Nah disini teman-teman juga bisa mainin ini clarity lah, dehaze, kemudian temperature, time, vibrance dan sebagainya teman-teman. Ini sesuai dengan referensi teman-teman sukanya yang seperti apa. Oke teman-teman kayaknya itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan seperti biasa sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Dadah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax